Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal listrik statis dan listrik dinamis. Dan akan ada 5 soal yang akan kita bahas. Jadi silahkan diperhatikan soal yang berada di layar ya. Soal yang pertama, yang diketahui di sana itu adalah R1-nya 10 Ohm, R2-nya 20 Ohm, R3-nya 25 Ohm, R4 50 Ohm. Tadi kan yang ditanya itu hambatan paling besar. Jadi itu diperoleh jika seluruh hambatan disusun secara seri. Di mana rumusnya adalah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Jadi dia 10 ditambah R2 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 secara paralel Rumusnya adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4 Itu hasilnya adalah 1 per 10 ditambah 1 per 20 ditambah 1 per 25 ditambah 1 per 50 Jadi 1 per Rp sama dengan 10 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 2 per 100 jadi hasilnya 21 per 100 dan hasil akhirnya 4,76 Ohm dari soal yang diketahui adalah I 4 Amper V V nya 20 volt dan T nya itu 1 menit jadi kita ubah dia ke second menjadi 60 second dan yang ditanya adalah key rumus yang kita gunakan adalah key sama dengan I dikali T 4 dikali 60 hasilnya itu 240 kolom soal yang ketiga perhatikan soal yang di layar yang diketahui dari soal adalah V nya 220 volt I 2 Amper dan P2 nya itu 100 Watt dan yang ditanya adalah jumlah lampu terpasang atau N nya jadi yang pertama yang kita bahas adalah kapasitas daya disini kita mencari P1 nya ya rumusnya P1 sama dengan V dikali I 220 dikali 2 jadi hasilnya 440 Watt yang kedua itu jumlah lampu yang terpasang rumusnya N sama dengan P1 per P2 440 per 100 jadi hasilnya 4,4 atau 4 buah lampu yang bisa terpasang soal yang keempat bisa kita lihat di layar yang diketahui dari soal itu 5 lampu 20 Watt selama 10 jam tiap hari 1 TV 300 Watt itu selama 12 jam tiap hari berikutnya 1 setrika 350 Watt selama 2 jam tiap hari nah biaya listriknya itu sebesar 600 rupiah per KWH jadi yang ditanya disitu itu adalah yang pertama biaya listrik dalam sehari dan yang kedua itu biaya listrik dalam 30 hari jadi disini kita melihat energi listriknya dulu ya kita hitung satu-satu jadi W 5 lampu itu 5 dikali 20 dikali 10 hasilnya 1000 Watt dan itu Watt V nya itu 1 dikali 300 dikali 12 hasilnya 3600 Watt dan W setrika itu 1 dikali 350 dikali 2 hasilnya itu 700 Watt dan kita disini kita totalkan dia Watt menjadi 1000 ditambah 3600 ditambah 700 hasilnya itu 5300 Watt jadi disini kita ubah dia ke KWH menjadi 5,3 KWH supaya lebih gampang ya terus masuk kita yang ditanya tadi itu yang pertama adalah biaya dalam sehari jadi disini 5,3 dikali 600 hasilnya itu 3180 sedangkan biaya dalam 30 hari itu 3.180 dikali 30 hasilnya 95.400 rupiah soal soal yang terakhir perhatikan soal berikut yang diketahui dari soal itu adalah R 24 ohm V 120 volt masanya itu 10 kilogram dan delta T nya itu 45 derajat celsius dikurang 25 derajat celsius hasilnya 20 derajat celsius itu dari mana karena tadi itu adalah T2 dikurang T1 ya dan C nya itu 4200 joul per kilogram derajat celsius dan yang ditanya adalah T jadi disini energi listrik yang dipakai sama dengan energi kalor yang dihasilkan rumusnya adalah V kuadrat per R dikali T sama dengan MC delta T dimana 120 kuadrat per 24 dikali T sama dengan 10 dikali 4200 dikali 20 dikali 120 kuadrat itu 14.400 per 24 dikali T sama dengan 840 ribu 600 T sama dengan 640 ribu jadi T nya itu 840 840 ribu per 600 jadi nolnya kita buang dua ya hasil akhirnya adalah 1400 second bisa ya dipahami thank you thank you for watching God bless you all stay safe and stay healthy